Berikut kunci jawaban IPA kelas 9 halaman 74 dan 75 kurikulum merdeka. Soal IPA kelas 9 halaman 74 dan 75 kurikulum merdeka bagian EO buat aktivitas 4,1 membahas materi tentang listrik. Sebelum melihat kunci jawaban IPA kelas 9 halaman 74 dan 75 kurikulum merdeka, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. Ayo buat aktivitas 4,1. Pernahkah kamu melihat percikan api dari aspal ketika truk besar melintasi jalanan aspal tersebut? Atau percikan api di rel kereta api ketika ada kereta yang melintasinya? Fenomena munculnya percikan api tersebut disebabkan karena adanya perbedaan jumlah muatan positif dan muatan negatif suatu benda yang merupakan gejala listrik statis. Adanya gejala listrik statis menginspirasi ilmuwan untuk merancang alat pendeteksi muatan pada suatu benda yang disebut elektroskop. Tujuannya untuk menghindari bahaya dari listrik statis yang mungkin timbul jika fenomena ini tidak diwaspadai dengan baik. Saat ini elektroskop dapat dibuat dengan mudah oleh siapa saja. Amati gambar elektroskop sederhana. Di atas kemudian buatlah elektroskop sederhana bersama teman-temanmu. Kemudian ujikan elektroskop buatanmu dengan mendekatkan sisir dan batang kaca bermuatan kedekat aluminium foil seperti pada gambar. Carilah terlebih dahulu informasi dari berbagai sumber bagaimana cara mendapatkan sisir dan batang kaca bermuatan. Amati apa yang terjadi pada muatan-muatan di dalam aluminium foil ketika didekatkan dengan sisir bermuatan positif. Mengapa foil aluminium tetap terbuka ketika disentuh sisir bermuatan? Apa yang terjadi pada muatan di dalam foil aluminium ketika didekati batang kaca bermuatan? Diskusikan dengan guru dan teman sekelasmu. Amati apa yang terjadi pada muatan-muatan di dalam aluminium foil ketika didekatkan dengan sisir bermuatan positif. Jawaban. Ketika benda bermuatan positif didekatkan ke elektroskop, elektron negatif tertarik ke arah benda bermuatan positif dan bergerak ke atas melalui kawat tembaga. Mengapa foil aluminium tetap terbuka ketika disentuh sisir bermuatan? Jawaban. Jika kepala elektroskop disanto atau didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik, daung keping logam yang awalnya kuncup akan terbuka. Apa yang terjadi pada muatan di dalam foil aluminium ketika didekati batang kaca bermuatan? Jawaban. Pengisian dengan induksi menjelaskan bagaimana benda yang tidak bermuatan akan terisi ketika benda bermuatan didekatkan. Ketika sebuah benda bermuatan didekatkan dengan benda yang tidak bermuatan, benda yang tidak bermuatan tersebut menjadi bermuatan dengan muatan yang berlawanan. Karena muatan yang berbeda saling tarik menarik, kedua benda ini saling tarik menarik. Disclaimer. Jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.